Selamat sore bersama Dr. Richard Lianto dan tim lawyernya Pak BG nih ada Pak Syed, Pak Maigen, Kirjen, Pak Riki Pak Uya dan Pak Asli Pak Iwan, ini semua tim lawyernya Pak BG dulu ya Asli loh, Asli Bukan kali-kali ya Semangat Halo semua Sobat Beritain Artis Apa kabarnya? Semoga baik dan tetap semangat ya Karena memang iming-iming awalnya itu Kim ini membidampingi proses hukumnya tanpa mengeluarkan biaya apapun yang penting satu Kim mau jadi istri istri yang ke-8 mulai terkuap satu persatu kebohongan Abang Rasman Nasution dikupas abis-habisan Menurut Dr. Rikatli Bisa dikatakan Bang Rasman ini seperti me against the world atau saya lawan seluruh dunia Abang berpikir bahwa semuanya itu Abang bisa lawan dan Abang tuh bisa menang Jadi kayak prinsipnya itu kayak me against the world Jadi Abang melawan satu dunia Ya gak mungkin Abang bisa menang itu Jadi kayak Abang melawan satu dunia ini dan jujurnya saya juga dulu berpikir seperti itu naif kan pada waktu saya pengen berantas skrim abal-abal Jadi kayak me against the world aku sendiri tuh bisa ngelawan semuanya Ternyata itu impossible Itu gak mungkin Jadi mungkin kita bisa tujuannya bagus tujuannya mulia tapi impossible banget ya Apalagi dia ini ya sudah salah me against the world pula ngelawan semua orang banyak banget orang yang dilawannya Dennis, Uya, Evi, Bu Evi, Bang Hotman, Ricky, Farhad Habas Aduh yang gak terhitung banyak lagi itu yang nama-nama yang tenar aja itu saya kan yang gak tenarnya lebih banyak lagi jadi ini prinsip yang menurut saya tuh salah-salah besar banget tapi dia sudah terlanjur jadi dia kayak kalau gue gak lawan kayak gini gue malu dan sudah keduduk banget satu persatu lawannya mulai membongkar aib dan kebohongannya Saya selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia dan hadir pada hari ini hampir seluruh BPD dari semua provinsi dan kita putuskan hari ini juga Saudara Rasman Nasutio dipecat dengan tiga hormat Saudara Rasman Nasutio dimulai dari Kongres Advokat Indonesia Kai ikut membongkarnya kejanggalan data pendidikan pengacara Rasman Arief Nasutio diungkap oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia Kai melalui anggota Kai Petrus Balapation kan dia mengaku sebagai pengacara setelah diteliti data-datanya dia menjadi pengacara itu Februari 2014 sementara kelulusan sarjana hukumnya itu baru Juni 2014 kejanggalan tersebut terletak pada waktu kelulusan Rasman Nasution hingga klaim awal menjadi pengacara pengacara hal ini diketahui dari unggahan sang pengacara kondang Hotman Paris Hutaopea di akunnya at Hotman Paris Official pada Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 kan dia mengaku sebagai pengacara setelah diteliti data-datanya dia menjadi pengacara itu Februari tahun 2014 sementara kelulusan Juli tahun 2014 kata Petrus DPP Kai menemukan dokumen bagaimana bisa seseorang yang belum sarjana hukum tapi dikasih SK pengacara bahkan kini pihak Ibn Haldun melalui kuasa hukumnya Rudi Kabunang telah melaporkan Rasman Nasution ke Polda Metro Jaya Rudi Kabunang menyebut jika Rasman Nasution bukanlah lulusan dari Ibn Haldun untuk itu pihak Ibn Haldun menyebut ijazah Rasman Nasution yang sempat ia banggakan tersebut ternyata palsu pasalnya universitas yang dimaksud Rasman Nasution tersebut ternyata tidak sah secara hukum jadi sore hari ini kami sudah dari sudah melakukan laporan polisi saya mendampingi klien saya Pak Edy Haryanto beliau adalah ketua hiasan pendidikan pembina pendidikan Ibn Haldun jadi kami melakukan laporan polisi dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 dan atau tindak pidana sistem pendidikan nasional sementara itu selebgram Denise Cariesta sampai memyambangi alamat kampus yang menurut Rasman adalah kampus atau tempat dikeluarkannya ijazah tetapi juga hasilnya tidak sesuai kampus itu tidak ada yang ada hanya sekolah farmasi pada tanggal 8 Juni 2022 Bang Rasman mengeluarkan surat verifikasi yang ditanda tangani oleh Gangga dengan kok surat yang beralamat di Jalan Buaran dan gue udah datang ke sini itu tanggal 8 Juni loh gue udah datang ke sini ke kampus yang di Buaran ternyata jadinya SMK Farmasi gue jadi bingung 8 Juni yang lalu gue udah tanya ke orangnya orang sini gue udah tanya ke orang sini dan orang-orang sini mas mas tanggal tanggal 8 Juni itu masih SMK Farmasi kan iya betul bukan Buaran ya bukan bukan ini bukan Ibn Haldun Buaran kok bisa ya dia tanda tangan 8 Juni kop suratnya di Ibn Haldun Buaran tapi sementara gue udah datang ke kampus yang Buaran itu jadinya ini SMK Farmasi bingung ya gue jadi menurut kalian gimana guys ya sudah loh Ibn Haldunnya kagak ada gue bingung gue mau nanya itu tempat kuliah apa kontrakan pindah-pindah sedangkan SMK Farmasi itu udah 3 tahun disini sebelum SMK Farmasi itu adalah SMA Paramita 6 tahun yang lalu itu ada Ibn Haldun tapi kok dia bisa bikin tanggal 8 Juni itu bisa tanda tangan pakai kop surat Ibn Haldun yang beralamat disini ya menurut kalian gimana kuya 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 juga menyebut jika Rasman ini adalah public enemy nomor 1 atau musuh masyarakat nomor 1 hal ini bisa dilihat dari tanggapan masyarakat di kolom Instagram Rasman banyak hujatan dan sindiran pedas disana puluhan ribu ya komentar jujur masyarakat di seluruh sosmed dia mau dimana lihat Facebook Twitter Instagram YouTube kan udah jelas komentar semua masyarakat terhadap lau kayak apa makanya buka kolom komen biar melek ya kan laporin tuh semua masyarakat yang komentar tuh ya itu adalah the real opinion about you the real public enemy of this year uya bahkan memastikan keaslian ijazah Rasman dan hasilnya juga menyatakan ijazah tidak dapat diverifikasi terus melakukan kegiatan perbaikan mutu begitu mas Uya nah ini mana teks kali bu jadi bukan hanya data mahasiswanya yang tercatat didikti tapi universitas penyelenggara pendidikannya pun harus terdatar didikti harus harus dan itu biasanya dikeluarkan dulu data itu adalah yayasannya oleh kementerian umham kemudian kediki minta untuk didatarkan menjadi perguruan tinggi swasta juga nanti didikti mengeluarkan izin untuk mendidik mendidikan universitas atau institut atau sekolah tinggi atau politeknik atau akademi begitu Oke sangat ditentukan itu izin-izin itu Oke artinya bisa dibilang kalau mereka saudara Rasman sudah ada surat keterangan dari DLADI V3 yang menyatakan bahwa ijazahnya tidak terdaftar bukan ijazahnya namanya 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 tidak terdaftar tidak terdapat sebagai mahasiswa di pangkalan data pendidikan tinggi bisa dikatakan berarti itu tidak dikeluarkan tidak terdaftar tidak terdaftar kalau tidak terdaftar intinya ilegal kalau tidak terdaftar kalau ilegal dan tidak mungkin itu bukan urusan saya urusan kepolisian kali ya Pak oh iya betul setelah banyaknya orang atau organisasi yang membongkar tentang Rasman terutama kasus ijazah palsu ini Rasman semakin terpojok entah apa alasan atau alibi yang akan dikeluarkannya atau pihak kepolisian lah yang akan mendatanginya kita tunggu saja babak selanjutnya jadi ini singkat cerita aja nih supaya kalian kan yang kalau gak ngikutin dapet ringkasan nih satu ternyata beliau bukan pengacaranya DG pengacaranya DG keluar ternyata ini pengacaranya palsu dan ternyata yang ditunjuk itu bukan dia ternyata yang ditunjuk itu Bang Egi dan ternyata juga pada waktu itu beliau belum SH jadi beliau itu cuma magang belum advokat belum advokat kata beliau belum advokat jadi sudah magang tapi pegang dan seolah-olah ngomong pengacaranya jadi malu banget sih ini aja sebenarnya pukulannya sudah malu banget dan juga keluar lagi juru bicara ketua juru bicaranya Jokowi Ma'aruf bilang dia bukan rupanya cuma pembekalan jadi kalau pembekalan itu sudah ya jadi kayak saya tes calon dokter misalnya gitu ya saya bilang saya dokter padahal tes calon juga jadi bukan juga dan yang ternyata yang paling menghebohkan dan paling fatal adalah ijasahnya diragukan ijasahnya diduga bodong jadi dari ijasah ini kelihatan bahwa dia ujian duluan ujian advokat duluan baru lulus SH dan itu tuh jelas gak mungkin dan sudah dikonfirmasi ke dikti ke tempat sekolahnya bahwa dia itu bodong jadi ijasahnya bodong dan akhirnya semua ramai-ramai melaporkan dan campur ke skripti terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya ya kalau merti mas saya kada nanya botak ya botak bang botak bang botak botak bang botak bang botak but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you get sick of being a monster out of my head under my bed make you something out of my head